Halo selamat sore jadi ketemu lagi jadi pada hari ini saya akan berbagi pengalaman service TV LED yaitu disini ada LED merek Sharp dengan kerusakan kita coba aja langsung problemnya Oke TV nya mau standby merah LED tambahnya berkedip-kedip TV nya tidak tidak mau hidup Oke jadi kerusakan seperti ini disebabkan karena error biasanya error pada lampu LED nya error lampu jadi sehingga menyebabkan TV nya menjadi protek jadi ini adalah kerusakan protek karena ada error makanya yang terjadi protek oke nanti kemungkinan errornya kita bisa lihat lagi nanti sekarang bagaimana caranya kita reset TV nya biar bisa hidup pertama kita cabut dulu colokan TV nya disini ada tombol input tombol input dan tombol volume min jadi volume minus ini jadi kita akan tekan bersamaan kedua tombol ini sambil kita tekan dulu ditahan sambil memasukkan colokan powernya Oke sehingga nah biar TV nya bisa ah biar TV nya bisa menyala untuk sementara sehingga kita bisa mereset ya saya tahan dulu volume min dan input oke sambil nah harus saya posisikan kamera dulu saya masukkan colokan ini colokan powernya ops terjatuh oke 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 kita ulang lagi kita tahan input dan volume min sambil saya masukkan ya sambil ditahan ya sambil ditahan oke tahan ya ya lapu nya sudah berwarna hijau kita lepas nah di TV nya sudah nyala nah di sini sudah kedua mode service nya dia ada huruf K disitu kita akan tampilkan menu nya menu untuk settingan reset dengan cara kita tekan tombol volume min dan channel down channel min bersamaan tekan bersamaan oke sekarang sudah keluar menu nya jadi disini terjadi 5 kali lamp error ya jadi error standby disebabkan karena lamp error jadi lampu jadi sehingga terjadi protect oke sekarang disini kita cari ke halaman 9 halaman 9 ini melakukan remote 10 9 oke jadi disitu ada disini ada error reset jadi kita akan kita akan merubah angka 5 ini menjadi 0 oke oh sorry menggunakan channel ya kita tekan kita tekan enter oke menjadi 0 l reset nya udah menjadi 0 l error reset nya udah jadi 0 kemudian kita kembali ke menu menu 2 menu 2 jadi tulisan factory unit asia itu kita tekan enter sampai dia berwarna hijau oke udah berwarna hijau kita cabut colokan cabut kemudian kita hidupin lagi oke jadi tidak lampu merahnya tidak kedip-kedip lagi kita tekan power udah jadi orang hijau sip TV nya sudah hidup sudah menu K nya sudah keluar lagi artinya kita sudah sudah selesai bereset TV ini oke jadi tinggal kita program ulang TV untuk kerusakan seperti ini biasanya bisa terulang kembali karena disitu ada lamp error ya jadi kita perlu untuk memeriksa kembali lampu LED nya konektor konektor nya yang di dalam panel lampu LED nya mungkin ada yang sudah sudah rusak misalnya kita ganti oke oh ya tadi juga saya lupa jadi ini saat akuas akuas LC 32 LE 34 34 71 ya oke sip sekian dari saya jadi sampai jumpa di video-video saya berikutnya ya terima kasih di video-video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati